selamat menikmati akhir pekan di hari Sabtu yang mendung ini mendung-mendung setengah panas setengah gak jelas gimana kabarnya nih teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat rejeki lancar ya amin amin ya robbal amin oke yoi di kesempatan vlog kali ini saya akan langsung ketemu aja ya kali ini saya mau bahas mengenai fenomena akun anyep akun anyep tui mulai dari selepas tahun baru itu banyak akun anyep wang mas jadi mulai dari driver go red go send dan lain-lain ya itu akunnya nyep tui jadi hal ini saya ini ya saya buktikan dari penyataan yang terjadi di lapangan jadi banyak banyak ini loh teman-teman yang ngelompok ngetem dari mana gitu ya itu saya tanyain gitu dan semuanya menjawab rata-rata setelah tahun baru itu akunnya jadi anyep betul di tahun berikutnya oke sorry di tahun sebelumnya itu aman-aman aja itu kenapa ya itu ada fenomen apa ya atau ada perubahan atau gimana saya juga kurang tahu jadi gak hanya dialami sama teman-teman saya sendiri juga mengalami hal yang sama dan saudara saya juga begitu ya jadi kalau hanya 1-2 orang itu mungkin ada kesalahan di akun saya tapi ini masal guys masal cuy entah kenapa gitu ya padahal sebelumnya itu aman-aman saja orderan lancar tapi setelah tahun baru tanggal 1 itu langsung aku nih rodo banget awalnya jeda dulu kalau mau jeda dulu ya dikasih jeda masih masih ini masih mau masa tiga jika sampe orderan gitu terus lama-lama 1 2 1 tapi itu yang gak dikema nih orderan itu aduh fenomena apalagi ini ya saya juga gak tahu cuy ya mungkin ada perubahan algoritma yang di server gojeknya atau apa saya juga kurang tahu tapi yang pasti setiap kali ada update aplikasi gojek penerikan versi ya disini maksudnya itu anorek apa dengaran ini itu bambu bambut hilang dan ada yang bilang ini pemerataan kalau pemerataan logikanya ya ya semua pasti jatuh loh orderan gitu kalau untuk pemerataan ya dikasih jatuh 1 jam 1 orderan gitu lah ini hampir semua akunnya hanya pek kalau menurut saya ini bukan pemerataan ini tapi enggak tahu lagi guys mungkin ada mau update atau gimana saya juga kurang tahu tapi eleknya gojek ini tapi meskipun kalau mau ada update atau gimana ya akunnya mitra ini jadi kayak hanyum gitu lah ya kan semua juga berhubungan dengan kebutuhan hidup apalagi yang sudah rumah tangga punya anak istri kalau akunnya sampai begini hanyum nanti mereka menafkainya gimana gitu loh mbak yang mikir cok di sini saya hanya menyampaikan aspirasi dari semua mitra yang saya jumpai di jalan ya jadi tak mikir mereka bergerombol itu gimana menunggu orderan atau gimana tiba-tiba hanyum jamaah guys hanyum jamaah kak mas tapi kemana gitu loh ya mudah-mudahan dalam beberapa bulan ke depan bulan februari inilah bulan februari ini mudah-mudahan akunnya normal lagi ya semuanya gitu harapannya dan bantetnya hanya di bulan januari ini gitu terus pasukan dari saya mengenai bukan fitur baru ini kayaknya program baru yang gore demat ya tolong kepada gojek itu kalau ini aplikasi gore demat itu bagus untuk menarik apa ya customer untuk memakai jasat gore lebih banyak lagi gitu ya untuk bersaing dengan kompetitor itu bagus tapi tolong gitu loh titik jemput itu diatur lah masuk dari tempat saya on fit jemputnya 2-3 kilo diatur titik kan disana juga banyak driver yang area yang lebih dekat kenapa harus dicarikan yang lebih jauh kan ya kaisa koyang ano itu loh saya mendukung guru demat tapi tolong diatur servernya disana juga banyak driver yang lebih dekat jangan lah dicarikan yang jauh gitu loh apa kalian gak mikir rongkos jemputnya dia bensinnya mulai dari dia jemput perjalanannya sampai dia jangan terkena tempat tujuan itu bensin cok anulah tolong gitu loh guys ojok ngawur di jemputnya lorak gojek itu eh hampir 1 kilo masih gak apa-apa 500 meter gitu atau dekat dengan area dia jangan dikasih yang mentang gitu loh ya gak salah juga kalau akhirnya itu mungkin ya mungkin di orang banyak driver yang ini melewati orderannya karena titik jemput yang ngawur aduh caranya itu kejauhan dari tempat dimana dia on field gitu ya menunggu orderan gitu loh tolong diperhatikan itu dari ekosif juga jangan jembarangan jangan ngawur lah ya akhirnya legok teman-teman unek unek dan aspirasi kalian saya sampaikan lewat vlog saya jadi mudah-mudahan ini ya didengar sama itu gojek Indonesia gitu jadi tolong lah buat itu gojek Indonesia kalian sejahterakan mitra kalian gitu karena itu mitra ini teman-teman mitra ini jumta ombak gitu ya jumta ombak gitu loh jumta ombak perusahaan kalian gitu tolong kalian ini e-commerce perusahaan jahasa jadi tolong teman-teman mitra ini sejahterakan ya guys oke joey itu yang dapat saya sampaikan di kesempatan vlog hari ini ya mudah-mudahan dapat didengar udah gojek dan ada perubahan di bulan berikutnya khususnya bulan Febru hari ini sampai ke depan tidak terbilang lagi oke saya akhiri dulu vlog yang singkat kali ini semoga dapat bermanfaat buat semua saya dahakan lancar rezekinya buat teman-teman yang berjuang di luar sana berjuang jalanan ya saya akhiri wabarakatuh walidah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh darahkan mas selamat menikmati selamat menikmati